Shalom, salam bahagia, Renungan Malam Seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Diwijai Kuntarat dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarat. Judulnya adalah Penurutan dan Penyucian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesos 5 ayat 1 dan 2 Sebagai orang Kristen kita diharapkan untuk mempunyai penurutan kepada Allah. Oleh sebab Yesus telah mengasihi kita maka kita pun patut mengasihi orang lain. Dalam hal ini artikel Science of the Times terbitan tanggal 19 Mei tahun 1890 dengan judul Penurutan dan Penyucian. Menuliskan dalam pendahuluannya sebagai berikut. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita bisa lihat dalam Efesos 5 ayat 2. Di dalam kepenuhan keilahiannya dan dalam semua kesempurnaan kemuliaan dari kemanusiaannya. Kristus memberikan dirinya kepada kita sebagai pengorbanan yang sempurna dan cuma-cuma. Setiap orang yang datang kepadanya harus menerimanya. Seakan-akan hanya karena dia sajalah harga ini telah lunas dibayar. Sebagaimana di dalam Adam semua telah mati, begitu juga di dalam Kristus semua akan hidup. Karena orang yang menurut kepada Tuhan akan dibangkitkan ke dalam kekekalan. Sedangkan para pelanggar hukum akan dibangkitkan untuk kemudian menderita kematian. Sebagai upah mereka akibat melakukan pelanggaran hukum. Penurutan kepada hukum Allah adalah suatu proses penyucian. Banyak orang yang mempunyai pemikiran yang salah mengenai pekerjaan ini yang berlangsung di dalam jiwa. Tetapi Yesus berdoa agar murid-murid disucikan di dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan Firmanmu adalah kebenaran. Penyucian bukanlah suatu hal yang terjadi dalam waktu yang singkat. Tetapi hal ini merupakan pekerjaan yang berkelanjutan. Sebagaimana penurutan adalah hal yang berkesinambungan. Selama setan mencobai kita, peperangan untuk menaklukkan diri sendiri harus dilakukan berulang-ulang kali. Tetapi dengan penurutan. Kebenaran akan menyucikan jiwa kita. Mereka yang setia kepada kebenaran akan mengalahkan semua kelemahan tabiat melalui kuasa Kristus. Dan ini dibentuk melalui bermacam-macam situasi kehidupan yang kita hadapi. Dengan demikian kekristenan adalah satu proses pertumbuhan. Dimana kita makin menurut dan makin disucikan oleh darahnya yang kudus. Semoga kita semua dikenal sebagai umat Kristen yang menurut dan bukan yang melanggar. Dan kehidupan kita dapat menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Umat Tuhan dapat dikenal oleh kehidupan yang penuh kasih. Apakah dalam rumah tangga, di jemaat maupun di masyarakat. Tuhan Yesus memberkati.